Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah pimpinan Bupati Dr. Andesianco Wiling Sayo menggelar ibadah Eukumene di Gemim Sentrum Tondano Senin 19 Februari 2018. Dalam ibadah ini dihadiri langsung Bupati Minahasa Dr. Andesianco Wiling Sayo, Ketua Tim Penggerak PKK Dr. Olga Sayo Sinko M. Hum, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffrey Kurengkeng, Para Arsisten, Forkopimda, Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Penggerak PKK, Pengurus FKUB, serta seluruh aparatur sipil negara Kabupaten Minahasa. Dalam ibadah tersebut dipimpin oleh Ketua FKUB Kabupaten Minahasa Pendeta Effortangal STH yang mengangkat pembacaran dalam Isyalkitab 2 Timotius 2 ayat 1-14. Tanggal mengajak untuk menjadi seperti Timotius menjadi seorang muda yang memiliki iman yang kuat dan taat kepada Tuhan. Timotius melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan dan Timotius memiliki komitmen dalam ia menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Di kesempatan tersebut Bupati Minahasa Dr. Andesianco Wiling Sayo mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN karena 5 tahun ini Minahasa sungguh-sungguh diberkati Tuhan karena Minahasa menjadi kabupaten yang aman. Serta dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sampai saat ini masih mendoakan Tanah Minahasa. Di akhir sambutan Bupati JWS mengingatkan agar selalu berpegang teguh kepada komitmen atau bertahan dengan sikap karena komitmen mencerminkan kualitas dari seseorang dan terus belajar untuk loyal kepada pimpinan. Dicontohkannya ia sebagai Bupati tetap loyal terhadap Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita pahami bersama. Yang orang tanya-tanya JWS mau ke mana. Kalau tanya mau ke mana, mau ke kolonan Bupati Bupati. Tapi jalanin ke sana, enggak kemana-mana. Saya kira bisa menjati maksud saya, supaya kita sama. Demi apa? Demi menjaga keutuhan ASN. Kalau ISN kita untung, ya saya kira biar kita aman, tidak akan terjadi sesuatu. Kalau kita berlanjur sebagai ISN, saya melaksanakan tugas komandan, perintah atasan, biarpun orang yang memusikkan diri sendiri tapi melihat perintah komandan. Artinya jangan bekerja untuk orang lain. Itu BNS loyal, loyalty, loyal kepada pimpinan. Dari Tondano, Minasa, Tim Sulut News TV melaporkan.